Video Dugaan Pungli Oknum Polantas Viral, begini penjelasan Kasat Lantas Polrestabes Palembang. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Randy Surya ditama angkat bicara terkait Dugaan Pungli yang dilakukan Oknum Anggota Sat Lantas. Hal itu menyusul beredarnya video berdurasi 2 menit lebih terkait aktivitas penilangan oleh Polantas. Di mana aksi tersebut direkam pengendara di Palembang pada Sabtu 8 April 2023 lalu dan viral di media sosial. Menyikapi hal itu, Randy mengatakan bahwa uang Rp150.000 yang diserahkan pengendara motor kepada anggotanya adalah untuk disetor ke beri virtual account atau berifa dengan nomor tilang 229-5500-5026-3118. Hal itu dilakukan karena yang bersangkutan dalam hal ini pengendara tidak dapat menghadiri sidang tilang. Karena rumahnya jauh di Tanjung Raja, sehingga pengendara tidak bisa menghadiri sidang dan membayar tilang online, ungkap Randy Senin 10 April 2023. Oleh sebab itu, pengendara meminta tolong anggota agar membantu membayar dan memasukkannya ke berifa. Randy mengaku bahwa anggota Polantas tersebut membantu menolong dengan membayarkan uang dari pengendara ke beri sebesar Rp151.000. Anggota yang menilang sudah menjalankan tugasnya dengan membayarkan uang tersebut, tegas Randy. Randy menuturkan bahwa kronologi kejadian terjadi pada Sabtu 8 April sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di mana pengendara diketahui melanggar lalu lintas dengan menggunakan kenalpot racing Brong. Sehingga dilakukan penindakan tilang di mana pengendara diminta membayarkan uang Rp151.000 untuk membayar denda tilang. Randy menambahkan bahwa anggota Polantas tersebut juga tengah dalam pemeriksaan Paminal Polrestabes Palembang. Yang jelas dia menjalankan tugasnya dengan baik, untuk saat ini dia lagi diperiksa, pungkas Randy. Yang jelas, itu lagi 200 ya. Mana, silangin. Manjur, Raja. Jual bareng, 200 peso yang → Nungadu kamu. Betul apa? Adasa lagi bulat. motor bagus-bagus untung pelan hidup itu nah uruslah sen-kato bagian kemudian 250 kita kena dendam kalembang bos keras gini bos selamat menikmati